Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa TVWN dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama kami tentunya Untuk ngaji bersama Mama Dede Ramadan di rumah Mama Dede Yang mau ngaji bersama Mama Dede juga sudah banyak Zara yang datang langsung nih Kamu tanya nih dari mana mereka-mereka? Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari mana ini yang berdudung biru? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Dari Iiki Ciputat 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 ini bukan Jakarta kan? Berjatuhnya Tangerang Tangerang Selatan Tangerang bikin kesel Tangerang Selatan Gimana Mas Bedu? Ada kisah apa hari ini? Ya itu, ada kisah yang orang bikin kesel Jadi tadi Mas Bedu mau kesini Di depan ngeliat Mas Bedu liat anak laki-laki gitu kan Dia ngambil sampah Sambil ngedumal Ngedumal? Itu dasarnya orang buang sampah sebarangan Emang gak tau apa ada tempat sampah Buang sampahnya sebarangan Nah sambil dia berbuat amal Ngambil sampah yang dibuang sebarangan Dia masih tempat sampah Tapi dia sambil ngedumal Terus Bedu tanya Mas Buang aja sampahnya Jangan marah-marah Jangan kesel gitu Nanti jatuhnya perbuatan baik Mas yang udah dilakukan Jadinya jatuhnya gak ikhlas loh Mas Boleh emang kita bahas Pak? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi azmain Ikhlas Beramal Dan tanda-tandanya Dan tanda-tandanya Apa sih yang namanya ikhlas? Ikhlas itu Asalnya bahasa Arab Yang artinya Bersih Murni Sementara yang namanya ikhlas itu Tidak mengharapkan pujian diri orang lain Yang diharapkan keriduan daripada Allah SWT Dia tujuannya hanya satu Libdiho imardotillah Hanya mengharapkan ridho daripada Allah SWT Gampang orang bilang Hei kalau beramal biar ikhlas ya Jangan begitu Ngedumel Buang sampah Kata Bedu Padahal punten ya Mama gak pernah nyindir ngomong beneran Yang ngomong begitu aja Belum tentu melaksanakan keikhlasan Iya apa iya? Iya ma' Ikhlas itu ngomongnya gampang Prakteknya Hese Alah gak ikhlas amat Gak dapat pahala Padahal yang ngomel juga Ngerjainya ikhlas Ngomongnya mah gampang Prakteknya susah Kita lihat deh Kalau kita pengen menjadi orang yang ikhlas Biar orang lain juga pada ikhlas Mana tanda Tandanya orang ikhlas yang pertama Tanda orang yang berbuat Beramal dengan ikhlas Daya mau dipuji orang Mau dihina orang Datar aja sama aja Raut mukanya Kalau orang yang tidak ikhlas Kalau dipuji orang Megar sumringah Hidungnya makin gede Megar Langsung Langsung jor-joran Bagi-bagi Biar dipuji lagi Tapi kalau dihina orang Dia mengkeret Artinya Mayun Merengut Gak bakal gue bagi lagi Dia ngehina gue Artinya tidak ikhlas Kalau orang ikhlas Orang dipuji Dia kek Emang dipikirin Orang menghina dia Emang dipikirin Yang penting Saya mengerjakannya Allah ridho Itu tandanya yang pertama Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Kalau ada orang Kita puji Langsung mukanya sumringah Langsung dia baik Ama kita Artinya punten Walaupun mulutnya ngomong Saya ikhlas Saya ikhlas Beda hal maka gak Kalau seandainya orang tadi Dihina oleh orang Lalu marah Lalu merengut Apalagi langsung jalan Meninggalkan pergaulan Artinya orang tadi Dalam dia berkata Berbicara Bersikap Berperilaku Tidak ikhlas Tapi kalau orang ikhlas Orang ngehina Nyerah aja Saya tahu Yang saya omongin Kata Allah benar Saya tahu Yang saya lakukan Kata Allah benar Saya tahu Sikap saya Kata Allah benar Emang gue pikirin Kita ngerti ayatnya Kita ngerti hadisnya Tidak perlu Dengan komentar orang Karena kita tahu Hukum Misalnya Itulah Tandanya orang ikhlas Yang pertama Dua Tandanya orang ikhlas Yang kedua Bagaimana Dia Tidak pernah Mengungkit-ngungkit Amalan yang Pernah dia lakukan Anda silahkan Lihat Al-Baqarah 264 Hei orang yang beriman Jangan kalian batalkan Pala sedekahmu Dengan cara Mengungkit-ngungkit Dan menyakiti Hati orang yang merima Seperti orang sedekah Ria Pamer Pengen dipuji orang Seperti orang yang Menyimpan tanah Di atas batu besar Yang licin Ketimpah hujan Yang sangat besar Masih Kata yang tadi Tersisa Bukannya habis Puntan Kalau orang yang ikhlas Apapun yang dia lakukan Amalan yang baik Nolongin orang Tidak pernah diingat-ingat Udah ikhlas Rezeki mereka Melalui saya Tapi Puntan Orang yang tidak ikhlas Mana tandanya Dia itu Nggak tahu diri Dulu waktu sakit Yang waktu rumah sakit Saya Nggak pernah Terima kasih Dia nggak tahu diri Itu emang kenapa Anaknya yang nyekolain saya Nggak ada terima kasihnya Ketemu aja melengos Artinya Dia pengen dipuji oleh orang Apa yang dia lakukan Tidak ikhlas karena Allah Tapi pengen pujian orang Bahkan ada yang datang ke saya Dia curhat Dia bercerita Ya Allah Mama Saya kesal banget Amat tetangga saya Emang kenapa Nggak tahu terima kasih Emang kenapa Waktu dia sakit Udah saya bilangin Bu ke dokter Sakit ibu parah Ke dokter Lalu ibu tadi Ke dokter Dibawa sama saudaranya Saya tanya Yang bawa ke dokter Ibu Bukan Pakai mobil Ibu Tidak Dia ngosin Ibu Tidak Cuman dia ngajakin Yuk ke dokter Hanya ngomong itu doang Ungkit-ungkit Kata dia Kalau saya tidak ngajak dia Masya Allah Nggak bakal dia sembuh Kata dia Begitu Masya Allah Cuman ngajak doang Ada lagi Ini nyata Mama Saya kesal banget Dia ponakan saya Dari kampung Saya bawa Saya kuliahin Sampai saya nikahin Sekarang udah kaya Jadi pejabat Duitnya banyak Nggak pernah Ngasih duit Amat saya Nggak ada keikhlasan Jadi dia berharap Balasan dari orang tadi Artinya Nggak ikhlas Tidak berharap Balasan dari Allah Jadi dia berharap Dia nyekolahin Dia nguliahin Dia ngaminin Biar ini keponakan Kalau dia kaya Berbagi Apa dia Nggak usah Bikinin begitu Rezeki bukan dari Orang yang kita kuliahin Rezeki bukan dari Orang yang kita nikahkan Rezeki bukan dari Orang yang kita Bawa ke rumah sakit Tapi rezeki dari Allah Nggak usah khawatir Ikhlas aja udah Kalau kita berpikir Rezeki buat Nyekolahin dia Rezeki buat Nguliahin dia Rezeki buat Kaminin dia Datangnya dari Allah Cuman melalui saya Tidak akan sakit hati Nggak ada urusan Nggak ada urusan Emang gue pikirin Merdeka Jadi kita nggak sakit hati Ada anak murid kita Anak asuh kita Ketemu melengos Emang gue pikirin Udah kita kawin Kawinin tuh anak Udah kuliahin Sampai sarjana Begitu ketemu Nggak nanya Emang gue pikirin Yang penting Nolongin orang Karena Allah Rezeki dari Allah Minta ridau dari Allah Itulah orang yang ikhlas Masya Allah Orang yang ikhlas semuanya Karena Allah Dan minta juga kepada Allah Ya Maya Betul Oke baik Kita akan lanjutkan lagi Jadi jangan kemana-mana Tetaplah Bersama kami Di Ramadan Di rumah Mama Duda 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 Tetaplah Tetaplah Tetaplah